Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada video kali ini Kita akan membahas satu pertanyaan Yaitu Apa hukum kita menjawab Yarhamukallah Atau yarhamukumullah Saat kita mendengar orang yang bersin Padahal kita dalam Keadaan sholat Nah teman-teman sekalian yang berbahagia Sebagaimana yang disebutkan Oleh Imam An-Nawawi rohim Bahwa secara umum Doa apapun yang kita Baca selama sholat Menggunakan bahasa Arab Itu termasuk yang dipulihkan Baik doa itu Dianggap sebagai doa yang Ma'sur Atau yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Maupun yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Maupun doa yang Wairu ma'sur Doa-doa Yang tidak ada di dalam Al-Quran Maupun tidak ada di dalam hadis Kalau itu masih menggunakan Bahasa Arab Maka secara umum Doa tersebut dipulihkan Hanya saja nanti Ketika ada doa Yang menggunakan Atau menyebut Kata ganti orang kedua Kamu Atau kalian Maka secara umum Doa itu bisa Membatalkan Sholat kita Kecuali Salam kita Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Seperti dalam Doa Tashahud itu Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Keselamatan Atasmu Wahai Nabi Nah Kalimat kamu Atau Assalamualaika Tadi itu Kalau ditujukan Kepada Nabi Maka tidak Membatalkan Sholat Namun Ketika itu Ditujukan kepada Selain Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka semua doa Di dalam sholat Bisa membatalkan Sholat itu sendiri Nah Sebagaimana ketika Kita menjawab Salam Momennya kita sedang Sholat Tiba-tiba ada yang Mengetuk pintu rumah kita Dengan Salam Assalamualaikum Kemudian kita Menjawabnya dengan Suara Waalaikumussalam Atau Waalaikassalam Nah kalimat K Yang maknanya disitu adalah Kamu Maka itu Kedudukannya adalah Kedudukan Orang Yang sedang Berbicara Kepada Lawan Bicaranya Atau Dengan Siak Al-Khitab Gitu ya Sebagaimana juga Ketika ada orang Bersin Asing Kemudian kita Jawab Dia mengatakan Alhamdulillah Maka ketika dia Mengatakan Alhamdulillah Di dalam sholat Itu tidak Membatalkan Sholat dia Tapi ketika Kita yang menjawab Dengan kalimat Yarhamukallah Atau Yarhamukumullah Maka kita yang mengucapkan kalimat itu Sholat kita batal Gitu Kenapa Karena di dalam kalimat Yarhamukallah Atau Yarhamukumullah Itu seakan-akan kita sedang bicara kepada dia Semoga Allah Merahmatimu Gitu Atau semoga Allah Merahmati kalian Yarhamukumullah Gitu Itu berarti kita yang menyebut kalimat itu Maka sholat kita dianggap batal Gitu Nah begitu pun ketika dia menjawab ulang Yahdigumullah Wayusleh Balakum Gitu Nah Kalau yang bersin menjawab dengan kalimat Yar Apa Yahdigumullah Juga maka Doa itu Membatalkan sholatnya Kenapa Karena yang disebutkan oleh para ulama Bahwa Kalimat khitab Atau Mengajak bicara Dengan orang kedua Dengan Alasan apapun Maka Mengajak bicara itu Bagian dari Unsur Yang membatalkan Sholat kita Ini teman-teman sekalian Ada Potongan Atau penggalan Kalimat Ibarah Di dalam kitab Al-Majmuk Syaruhul Muhadzab Milimam An-Nawawir Rahimahullah Ta'ala Saya bacakan Sejak Awal aja lah ya Kala ashabuna Al-A'iyyah Fis-sholati turban Ajamiyyatun Wa-arubiyyah Bahwa Para ulama Di kalangan Shafiyyah Mengatakan Doa-doa Di dalam sholat itu Terbagi menjadi Dua macam Dua model Ada doa Yang sifatnya Ajam Selain Arap Wa'arubiyyatun Dan doa yang berbahasa Arab Fal-ajami Yanuhadzab Dan ini pernah dibahas Pada akhir bab Sholat Dan ini pernah dibahas pada akhir bab sholat Kala ashabuna Kemudian para ulama Dari kalangan Shafiyyah Mengatakan Wa-inna Ma-yubahu Minad-doa Ma-lay-sah Hitoban Maka dibulihkan Membaca Segala doa Asalkan Itu bukan Menggunakan Shikohitob Shikohitob itu Sedang tidak Menyebut Kata ganti Orang kedua Kamu Atau kalian Gitu Limahlukin Untuk makhluk Wa'amma Mahu Wahitobu Mahlukin Wairu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Jadi ketika nanti kita Membaca Satu doa Yang disitu Menyebut Kata kamu Menyebut Kata kalian Yang itu Bukan ditujukan Kepada Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Maka wajib Dijauhi Maka ketika ada orang Mengatakan Semoga Allah Mengampunimu Nah kalimat Mu disini Menyebabkan Sholat batal Atau Semoga Allah Memberikan Permaafan Kepadamu Atau yang Semisal Dengan doa Doa Seperti itu Batolat Sholatuh Maka Sholatnya Dianggap Batal Lihatisi Mu'awiyata Sebagaimana Hadis Yang diriwatkan Oleh sahabat Mu'awiyah Ini juga Nanti berlaku Pada Ketika kita Sholat Memberikan salam Kepada orang Assalamualaikum Atau kita Menjawab salamnya Orang Wa'alaikumussalam Bila Fadil Khitab Dengan Lafad Khitab Tadi Kita seakan-akan Berbicara Kepada Orang kedua Dengan menyebut Kata kamu Atau kalian Fakola Wa'alaikumussalam Awkola Li'atisin Rahimakallah Atau ketika Kita mendengar Orang yang bersin Kemudian Kita menjawab Kalimat Yarhamukallah Atau Yarhamukumullah Atau Rahimakallah Maka Kalimat-kalimat Yang ada Menyebut Kata kamu Menyebut Kata Kalian Batolat Solatuhu Maka Batal Solatnya Wafil Atis Hadal Qawul Al-Qarib Al-Ladzi Hakahul Musanif Dan ini Tentang orang Yang bersin Tadi itu Nah ini Sangat dekat Dengan pembahasan Yang baru saja Kita ucapkan Tadi Atau yang disampaikan Oleh Musanif Yaitu Imam Ashirozi Baik Teman-teman Sekalian Demikian Pembahasan kita Terkait Hukum Membaca Doa Yang di dalamnya Ada Mengandung Kalimat Khitab Atau Mengajak Berbicara Orang Kedua Dengan Kata Kamu Dan Kalian Sebagai Pembatal Di dalam Solat Kulukul Hada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh